Intro Mengajar 78 tahun Huyong ngadidik anak-anak Anumosanet tak centrang agama Sabab Komo ayonama gening agama teh Kirang Sampurna Ayonok itu Opama Zaman kapung kurma Nudipayunkan teh Dipanggajian teh Hidik Relakatan sholat Kedua tawhid Ingin mengajarkan agama Islam Kepada anak-anak hingga akhir hayat Itulah ucapan tulus dari seorang nenek Hasana Di usianya yang sudah lanjut Yaitu 89 tahun Nenek tetap mengajar tanpa rasa lelah Semangatnya patut diteladani oleh siapapun Maka tak berlebihan Jika perempuan kelahiran 1933 ini Menyandang gelar sebagai sosok guru Yang sangat inspiratif Nenek Hasana Yang lulusan Sanawiyah ini Sempat ikut ujian masuk sebagai guru di Sukabumi Dan sejak saat itulah Dikala usianya masih muda Nenek sudah mulai mengajar Tahun 1954 Nenek Hasana menikah dengan kepala madrasa aliyah Dan mulai mengajar di madrasa dinia Tak milia awaliyah misbahul awlat hingga saat ini Umi dari usia muda Kan menikah dengan bapak Mertua itu di usia 16 ya 15-16 Masih muda masih mengajar umi Makanya emu dalam menghitung Dalam palak juga emu Umi sangat mahir Terutama dalam bab waris Umi bisa menghitung Sebagai seorang guru yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar Setiap hari Menjelang jam 1 siang Nenek Hasana berangkat ke madrasa dari rumahnya Di kampung Cisepan Desa Sesepan Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Nenek menempuh perjalanan ke sekolah Dengan berjalan kaki Meski kondisi cuaca sedang hujan Serta melewati jalan menanjak Tak membuatnya pantang menyerah Nenek sudah melakukannya selama puluhan tahun Nenek Hasana Mengajar bahasa Arab Ilmu Nahu Fikih Serta sejarah Islam Untuk kelas 5 dan 6 Di madrasa dinia Tak milia awaliyah Nisbahul Aulat ini Para siswa dan siswi Sudah menanti kehadiran Nenek Hasana Di ruang kelas Dengan duduk di lantai Dan kursi yang menjadi meja Mereka siap dibekali ilmu agama Islam Oleh guru yang sudah berusia senja ini Dengan langkahnya yang tegas Nenek Hasana pun mulai menggoreskan kapur di papan tulis tanpa rasa ragu Tulisan Arab yang indah ini kemudian disalin para siswanya Walaupun usianya sudah lanjut Suara Nenek Hasana masih lantang terdengar di ruang kelas Para siswa pun memahami apa yang beliau ucapkan Raut wajah Nenek Hasana Tampak serius Saat memeriksa tulisan Bacaan Arab Serta memberi nilai para siswa Para siswa yang belajar di madrasa dinia Tak milia awaliyah Nisbahul Aulat ini Berasal dari lingkungan desa Sesepan hilir Mereka begitu antusias Dibimbing oleh Nenek Hasana Terima kasih Dan mengajar jarak Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Kepada kami Semoga bermanfaat Sabar, penyayang Walaupun usianya sudah tua Tapi masih semangat Untuk mengajar Anak-anak Semoga pengorbanannya Dibalas oleh Allah SWT Saat ini Jumlah peserta didik Di madrasa dinia ini Ada 90 siswa Dan para siswa tersebut Tidak dipungut biaya Hanya infak seikhlasnya saja Bagi anak yatim Dan tidak mampu Madrasa dinia ini Menggratiskan seluruh biaya Tenaga pengajar di madrasa ini Semuanya dikelola oleh keluarga Seperti Ustadz Lukman Nulham Hakim Yang merupakan menantu Nenek Hasana Selain itu Anak pertama hingga Anak bungsunya Nina Lisnawati Ikut mengajar Kita semua Anak-anak Sudah Masuk pondok Walaupun sebentar-sebentar ya Jadi semuanya pada bisa Walaupun sedikit-sedikit Ya ingin sendiri Udah Habis gimana lagi Kasian kan anak-anak banyak Kalau nyuruh orang lain Kan gak mau gitu Gak maunya gak ada Biasa gak ada gajinya Gitu Atas dedikasinya Dalam bidang pendidikan Pada tahun 2021 Nenek Hasana Mendapatkan bantuan Dari Kementerian Agama Berupa uang tunai Uang tersebut digunakan Untuk membangun gedung sekolah Yang layak Bagi siswanya Pembangunan yang dikasih Dari Kementerian Agama Karena Itu baru Tahap awal Mungkin baru 30% Untuk dibangunkan Untuk pembangunan berdasar Tinggal kelanjutannya Pertama kan cuma dua kelas Itu berdasar itu Sehingga dipindahkan ke depan Karena Di belakang masih ada tempat Punya orang lain Makanya sekarang Mau dirupa Pembangunannya Dimundurin ke belakang Supaya ada halaman Untuk anak-anak Nanti rencanakan Mau dibangun Dua lantai Rencananya Mudah-mudahan ada rejginya Nenek Hasana Akan merasa tenang Jika pembangunan sekolahnya selesai Bukan hanya untuk siswa Tapi juga untuk para tenaga pengajar Agar merasa nyaman Saat berada di madrasah Pengabdian dan keteladanan Nenek Hasana Sebagai seorang guru Adalah contoh Bagi seluruh tenaga pengajar Yang ada di Indonesia Karena Nenek Hasana Telah membuktikan Bahwa usia senja Bukanlah halangan Untuk tetap membangun ahlak Dan memberikan pendidikan Kepada anak-anak penerus bangsa Kepada anak-anak penerus bangsa Kepada anak-anak penerus bangsa Kepada anak-anak penerus bangsa